Selamat tinggal pemirsa, inilah Headline News. Menjelang putusan pada 22 April mendatang, MK membuka sesi penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres pada hari ini 16 April 2024. Sudahkah kubu penggugat menyelesaikan dan juga menyerahkan draft kesimpulannya? Laporan selekapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari gedung MK Jakarta. Arneta, sudahkah kubu 01 dan 03 hadir di MK untuk menyerahkan draft kesimpulan mereka? Ya Yohana dan juga pemirsa, saat ini kubu 03 tadi sudah menyerahkan sejumlah dokumen berisikan draft kesimpulan terkait sengketa pemilihan Presiden 2024. Tadi setibanya kalau kita kilas balik ke awal, tibanya kubu 03 di MK sekitar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kubu 03 ini membawa sejumlah satu buah koper yang besar berisikan 10 eksemplar dokumen dan ada pun kesimpulan dari draft kesimpulan yang diserahkan ke MK hari ini mencakup sejumlah 5 poin penting. 5 poin pelanggaran yang diduga sangat mencolok terjadi pada pemilihan Presiden kemarin. Dan ada pun diantaranya seperti pelanggaran etika dan juga nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowo dan juga pelanggaran prosedural pemilu dan juga penyalahgunaan aplikasi di KPU yang diduga mengakibatkan penggelembungan suara. Dan memang 5 poin tersebut diakui oleh Todung Mulia Lubis selaku kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud ini bahwa mampu mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti akan dibacakan pada sidang putusan pada 22 April mendatang. Dan selain itu juga, tadi KUBU 03 diwakili oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto membawa Amicius Kurie milik Megawati. Dan Yohana dan pemirsa perlu diketahui bahwa Amicius Kurie ini merupakan sebagai sahabat pengadilan di mana Amicius Kurie berisikan sejumlah opini dari rakyat dan yang diberikan kepada pengadilan terkait opininya untuk suatu perkara di pengadilan. Dan Megawati mengambil peran sebagai rakyat dalam Amicius Kurie hari ini. Dan selain itu juga, ada yang menarik dalam Amicius Kurie yang diberikan Hasto Kristianto tadi. Ada tulisan tangan dari Megawati terkait jalannya pemilu 2024 kemarin. Dan Megawati juga menyinggung bahwa perlu diperjuangkannya demokrasi dan mengumpamakan dengan perjuangan Ibu Kartini. Dan untuk KUBU 01 sendiri dikonfirmasi bahwa akan tiba di MK nanti pada pukul 1 siang. Demikian Yohana. Terima kasih Arneta untuk laporan terkini langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.